Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Thessalonika, pasal 2. Kembalinya Kristus Dan sekarang, bagaimanakah dengan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan dihimpunkannya kita bersama untuk menemui Dia? Janganlah menjadi bingung dan gelisah, saudara sekalian yang saya kasihi. Dengan adanya desas-desus bahwa hari Tuhan sudah mulai. Jikalau saudara mendengar mengenai orang yang mendapat penglihatan dan pesan istimewa dari Allah tentang hal ini atau surat yang dikatakan berasal dari saya, janganlah percaya kepada mereka. Jangan mau disesatkan dan ditipu, apapun yang dikatakan oleh mereka. Sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi dua hal. Mula-mula akan terjadi pemberontakan besar melawan Allah dan kemudian akan datang manusia pemberontak, yaitu anak neraka. Ia akan menantang segala Allah yang ada dan menghancurkan setiap benda yang disembah dan dipuja. Ia akan masuk dan duduk sebagai Allah di dalam baik Allah, sambil mengaku bahwa dialah Allah. Tidakkah saudara ingat bahwa inilah yang saya katakan, pada waktu saya bersama dengan saudara sekalian? Dan saudara tahu apa yang menahan dia sampai sekarang, sebab ia hanya dapat datang bila waktunya siap. Sedangkan pekerjaan yang akan dilakukan manusia pemberontak atau anak neraka ini apabila ia datang, sekarang pun sudah berlangsung. Tetapi ia sendiri tidak akan datang sebelum dia yang menahannya, menyingkirkan diri. Kemudian si jahat ini akan muncul. Ia akan dibakar habis oleh Tuhan Yesus dengan nafas mulutnya dan akan dihancurkan oleh kehadirannya pada waktu ia datang lagi. Si jahat ini akan datang sebagai alat iblis yang penuh dengan kuasa setan dan akan menipu setiap orang dengan pernyataan yang aneh-aneh dan mujizat-mujizat besar yang palsu. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke neraka akan benar-benar tertipu karena mereka telah menolak kebenaran. Mereka tidak mau mempercayai dan mengasihi kebenaran itu dan tidak mau membiarkan kebenaran itu menyelamatkan mereka. Maka Allah akan membiarkan mereka mempercaya kebohongan dengan sepenuh hati mereka dan mereka semua akan dihakimi dengan adil karena mempercayai kepalsuan, menolak kebenaran dan menikmati dosa mereka. Tetapi kami harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah sejak semula, Allah memilih saudara untuk diselamatkan serta disucikan oleh pekerjaan roh kudus serta oleh iman saudara di dalam kebenaran. Dengan perantaraan kami, ia memberitahukan berita kesukaan kepada saudara. Dengan perantaraan kami, ia memanggil saudara untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan mengingat segala hal ini, saudara sekalian yang saya kasihi, berdirilah dengan teguh dan peganglah kuat-kuat kebenaran yang telah kami ajarkan dalam surat-surat kami dan ketika kami bersama-sama dengan saudara sekalian. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapak kita yang mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang tidak layak kita peroleh, menghibur hati saudara dengan segala penghiburan dan menolong saudara dalam segala ucapan dan perbuatan yang baik.